Terima kasih. 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 aplikasi-aplikasi yang akan kita kembali karena kenapa Indonesia kedepan pasti online pasti kenapa karena Indonesia besar 50% penduduk Indonesia di bawah 30 tahun dan menggunakan internet paling besar ya Indonesia di bawah 30 tahun oke sekarang saya kembali yang pertama ini semuanya paham ini juga untuk karya dari kalian semua saya tahu bagaimana kita membangun media kita tadi saya katakan yang pertama adalah TV dan konten kita saat ini TV utama kita ada empat yang satu yang CTV yang kedua yang ketiga adalah luar TV yang keempat namanya Ainius Ainius agak sedikit beda kumpulan dari TV-TV lokal yang jumlahnya lebih dari 50 kita kabungnya jadi satu itu ya akhirnya juga menjadi nasional secara kompatis bedanya gimana dari sisi konten kita pecah menjadi dua yang siaranya basisnya entertainment itu adalah informasi dan sport itu dikendalikan oleh Ainius di dalam kita membangun kita misalkan tempatnya juga yang interpensi 3 TV itu dilokasikan disini kita informasi dan sport melalui Ainius lokasinya di kebot sirik jadi kita punya dua kebun kebun jeruk sama kebun sirik kebun jeruk untuk yang entertainment makanya tadi kita lihat ada RGTV aktor ya kan kalau di kebot sirik gak ada yang begituan serius semua oke jadi paham ya itulah kenapa kita bangun kita gedung jadi kita ingin memperbaiki semua infrastruktur daripada tiga ini karena kenapa mau tidak mau kedepan itu kualitas sangat penting jadi kita pahamnya Global TV sudah ditempati kita pindah undang-undang melalui MSTV dari teman ini pindah ke sini kemudian nanti aget ini sudah jati dan masih kurang mungkin kita akan bangun satu gedung lagi jadi nanti akan memperbaiki di sini dengan segala fasilitas studionya kantornya lebih banyak di jauh air-nya untuk gedung keempat nanti fasilitas studionya mungkin di sampingnya dengan tanah yang luas seperti saat ini nanti sisa tanahnya yang luas ini akan dibuat ke soal sana seperti kampus jadi budung yang kecil-kecil-kecil ini akan diratakan dengan tanah jauh air-nya seperti itu bahkan tower kita yang dibelakang itu nanti kita coba juga nanti kita akan taruh towernya di atas sebelumnya tempat sebagai yang sama sekalian dikasih lampu yang bagus jadi supaya lokasi di sini tinggal jadi budung ini sudah banyak seperti itu jadi intinya kita akan membuat suasana di atas ini yang pertama secara infrastruktur modern lengkap sehingga kita bisa memberikan kualitas yang lebih baik lagi khususnya dalam konteks produksi kita karena fasilitas studionya nanti semua akan diperbaiki dan nanti sebagian besar adalah hd yang kedua kita tahu bahwa basis dari dari sisi programnya adalah entertainment sehingga perlu kainitas sehingga lokasi disini akan dibuat nyaman seperti kampus banyak taman ada wifi dan kalau kerja harus di kantor bisa di luar dan sebagainya ya karena teman-teman tapi dengan solusia tidak boleh dipakai tempat kebacangan tapi yang itu menikah sudah setuju? oke ya jadi ini sekarang kita sudah mengarah ke sini dulu sebentar lagi akan selesai dan mudah-mudahan kuartal pertama tahun 2016 semuanya sudah selesai ketika ini kebun yang 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 kebun kita mulai akhir tahun ini jadi akhirnya ya 2 tahun 4 tahun ini apa kesimpulannya? kesimpulannya kesimpulannya secara infrastruktur tiga-tiga ini kita ini akan sangat berbeda dengan ketentuan indiknya yang baik secara infrastruktur kita akan jauh lebih dari kami sehingga akhirnya apa? se-yogyanya kita seharusnya bisa lebih lebih baik saya tidak setuju sama yang menyanyi tadi dan jadi kaitan dia bilang katanya kembali nomor satu tetap nomor satu bukan nomor satu salah dirinya diganti ya setuju? kalau tidak nanti solusia dikurangi mampu kasih mu ketat nomor satu bukan kembali nomor satu ketat nomor satu ketat nomor satu setuju kan? setuju harus begini oke paham ya kemudian kita punya macem-macem disini kita punya penerbangan jalan juga TV tidak mungkin bisa berkiri sendiri TV perlu ditopan Itulah kenapa kita ada MNC Pictures Apa itu basis produksi kita khusus untuk yang berkait dengan drama Nanti movie pun juga dikembangkan di situ Kemudian kita punya animasi Kita perlu menggunakan animasi Karena kalau kita bicara televisi Basis produksinya pada awalnya adalah reality sama variety Yang sifatnya basis studio Kita harus membuatnya sesuatu yang sedikit beda Karena kenapa? Kita ingin mengumpulkan live Jadi saya minta ya kepada semua sekalian Disamping kita menumbangkan TV kita Ingat kita ingin menumbangkan live video kita juga Kenapa? Live video berarti yang bisa Kalau live video kita besar Ini kita bisa manfaatkan untuk rerun Ya kalau orang program ini masih tahu Rerun itu penting Tidak semua program yang kita tayangkan itu program baru Pasti ada program yang kita buka-buka lagi Supaya apa? Kita efisien Satu efisien Kedua supaya apa? Bisa kita pakai tujuan yang lain Apa itu? Kita punya channel Banyak channel-channel kita itu Kontennya programnya jadi Sehingga biaya untuk memproduksi channel menjadi Murah Terus apa lagi? Kita bisa juga terbalik di luar Terus dikirim Maafkan Pasti ada esensi Esensinya Tantara introspeksi Saya sampaikan ini Dalam rangka kita juga introspeksi bagaimana kita bisa memposisikan Titik-titik kita Dan infrastrukturnya itu lebih baik Sehingga kita ke depan bisa lebih bersaing Setuju Pak Cik Pak? Ini penting sekali Jadi ada yang sempurna Kita pasti selalu ada kekurangan Kita coba lihat kekurangan kita apa Coba kita perbaiki Supaya kita bisa menjadi lebih baik Intinya titik terbang Harus modern Tapi basis produksinya harus kuat Sehingga pada saat yang bersamaan Titiknya berkembang Tapi lainnya juga berkembang Sehingga bisa mengembangkan banyak hal Termasuk lebih efisien Sampai juga bisa menciptakan kegiatan-kegiatan baru Termasuk produksi channel Maupun mendistribusikan program-program kita Di tempat lain termasuk di luar negeri Saya akan menyembawai Pada kesempatan perkenuan ini Supaya kita beruntung Kedepannya Selesai bahkan kami yang menyebut ulang proyek Yang ke-26 Supaya secara strategi Sudah benar Secara serius Ini benar-benar Saya tekan-kan RCT Kenapa? RCT adalah tetap lokomotif Nanti ada yang disini di sini Ada global-gibung di sini Lokomotifnya juga tetap di RCT Pasti Bahwa kedepan ini bersaing Selama ini kita bersaing Karena provisional yang lain Tapi kita ingat banyak TV-TV lokal Meniru informasi daripada INews Ada kabung-kabung-kabung Ada net TV, ada jawab pas, ada kompas Ya ada nanti RTV Itu TV nasional juga Kalau mereka akhirnya bisa seperti ID Total jaringannya bisa 40-50 TV lokal Jadi kita harus Fokus Untuk mengubahkan TV-TV kita Setelah kita harusnya Kita tidak berupa Tapi tidak Belik kita menurunkan Artinya Besar kemungkinan Jumlah TV nasional itu bisa menikah Semua mereka masih kecil Yang berupa Yang kedua Orang nonton TV sekarang Bukan banyak dari TV yang ada di rumah Tapi sudah banyak nonton Lalu streaming Ini, betul? Ini juga kompetitor-kompetitor Pak Tantan itu sekarang Saya ingatkan juga online-online Itu enggak padahal Bukan hanya kompetitor TV-TV Tradisional Yang nasional itu Yang saya ingin Terus bahwa Teknologi ini berkembang Sekarang kalau lihat video Ya di Android, di iOS Mungkin kualitasnya Masih belum sempurna Tapi begitu Nanti 4G Atau yang namanya LTE Dikelah Itu akan dihubung Kualitas tayangan yang sangat baik Kita tidak boleh meninggalkan itu Itu akan menjadi Saing kita Dan itu akan terjadi Dalam waktu 2-3 tahun ini Jadi hatinya apa? Nanti orang menonton televisi Bisa tidak baik Sering Dengan kualitas yang Sangat baiknya Kalau mereka nonton di rumah Banyak bedanya Lebih kecil Tapi kita harus Terus padai Kita juga kasih Akan kesan Secara group Kita mengembangkan Tapi kita Secara Televisi Kita harus Terus padai Peribahan Kompetisi Kejadian Sekalian Ini yang saya Berbawai Dunia ini Karena Berbawah Sepatutnya Dari Indonesia Membunyai Itu Meningkannya Besar Karena Kenapa 50% Penyelitian Berbawah 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 PHK Banyak Fasis-fasis Industri Pabrik-pabrik Kemudian Industri Banyak Tutup Kemudian Banyak Penghasilan Yang Masyarakat Bermak Indud Yang Turun Penghasilan Masyarakat Basis Agro Dan Sumber Daya Mineral Turun Pilih Secara Nasional Kapan Minyak Terus Perkiraan Saya Dalam Kacamata Saya Secara Profesional Mungkin Bisa Mengakan Waktunya 30-40 Tahun Yang Lalu Ya Sejak Ode Baru Dibangun Pada Waktu Ode Baru Dibangun Begitu Kita Menasuki Tahun 70-an Ini Yang Negeri Ekonomi Masih Pendapat Kekuatan Ini Kita Dibangun Minyak Indonesia Anggota OPEC Anggota Pengeksor Minyak Karena Kita Masih Kelebihan Minyak Dan Kita Ekstor Minyak Melupakan Basis Daripada Inkundi Nasional Sehingga Kita Bisa Tumbuh Bisa Membangun Memasuki Tahun 80-an 90-an Basis Inkundi Kita Adalah Industri Memang Kebijakan Kebijakan Kemudan Industri Pabrik Pabrik Khususnya Itu Banyak Bukur Indonesia Dan Banyak Investasi Dari Tuan Negeri Masuk Indonesia Dan Juga Banyak Menciptakan Alaman Kerja Dan Sehingga Itu Menopang Ekonomi Nasional Kita Memasuki Tahun 2000-an Sampai Jaman PSB Sampai Dengan Dua Tidak Tahun Yang Lalu Harka Komunitas Di Bukun Internasional Itu Menikah Sangat Tajam Batu Barang Sangat Tajam Kelapa Salih Sangat Tajam Karet Timah Biji Besi Semua Naik Sama Bua Biasa Ke Tinggi Dan Kita Tersyukur Karena Kita Besar Sekali Disitu 65% Daripada Ekspor Memigasi Indonesia Komunitas Sehingga Itu Menopang Undang Ekonomi Data Dari Periode Tersebut Sampai Dua Tiga Tahun Yang Dari Jadi PASB Istilahnya Masa Yang Namanya Hobi Ya Karena Dibawah Ekonominya Pada Masa Pemerintah Dulu Dimana Ada Komunitas Tapi Begitu Dua Di Dapan Yang Lalu Banka Komunitas Mulai Kelurut Makanya Kita Lihat Perduan Ekonomi Tahun 2013 Sudah Mulai Menurma Ya 5% Dari 2014 Sedikit Di Atas 5% Dan Kuartal Satu 2015 Daman Pak Jokowi Lebih Terkurung Kita Tumpuhnya 4,72% Kuartal Dua Kita Tumpuhnya 4,60% Satu Dikas Yang Orang Bagus Padahal Masalah Dari Pulanya Saat ini Penopong Ekonomi Yang Seperti Dulu Tidak Dari Indonesia Bukan Meng-export Minyak Tapi Meng-eport Minyak Dengan Dolar Dekati 400.000 Makin Berat Kita Impor 600.000 Barat Perhari Dan Ini Dikat Terus Karena Pertumbuhan Indonesia Itu Bagi 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 Kemudian Kalau Kita Berjauh Industri Industri Kita Sudah Meng-eboleh Tidak Seperti Itu Jadi Sudah Bagi Sebagai Kuatan Ekonomi Kita Indonesia Sudah Bergeser Dari Ekonomi Bermakses Tadinya Produksi Kemudian Ini Maksudnya Konsumsi Kemudian Komoditas Sudah Lagi Jatuh Sudah Punya Rendah Rendah Di Dunia Eropa Serna Resesi Jadi Kesimpulannya Ini Perlu Tahu Bener Bagi Kita Profesional Kita Terlupa Artinya Penopak Ekonomi Yang Solid Sudah Tidak Tidak Lagi Artinya Kondisi Seperti Ini Tidak Semudah Seperti Yang Membayarkan Membalikkan Tangan 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 Sebagus Hanya Mungkin Makan Waktunya Dari Sipulang Kita Sebagai Organisasi Harus Tetap Solid Kita Sebagai Organisasi Maksimalkan Semua Resources Yang Kita Miliki Kita Sebagai Organisasi Kita Harus Kembali Kepada Core Value Kita Yang Saya Selalu Memandangkan Quality Speed Supaya Apa Keberadaan Kita Tergal Sebagai Menter Tidak Sekali Menter Tidak Meskipun Kondisi Situasi Ekonomi Kurang Baik Kita Kita Terbaik Jadi Artinya Apa Kita Sadar Selain Kita Kurang Baik Tapi MNC Group Khususnya Tradisinya Dan Yang Terkait Dengan Kualitas 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 Kesehatan Dan Dari Group Sudah Memutihkan Kita Berikan Kualitas 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 Membangun Fasilitas Seperti Sekarang Tinggal Kita Kita Mari Kita Bekerja Dengan Kuantas Dan Speed Sangat Kutih Karena Kenapa Persaingan Karena Kenapa Kondisi Ekonomi Yang Kondusia Ya Itu Saja Pesan Saya Saya Tidak Menang Kutih Tapi Saya Jujur Dik Perspektif Itulah Gambaran Dari Pada Indonesia Satu Sayang Sekali Indonesia Bisa Terkecil Kayak Terkecil Kita Sumber Dayanya Luar Biasa Besarnya Tapi Tidak Termanfaatkan Permaksimalkan Dengan Baik Ya Tapi Kenyataan Seperti Itu Kita Tapi Kenyataan Yang Lalu Kita Lalu Bagaimana Kita Bisa Memangun Menjik Group Supaya Tetap Menjadi Market Leader Dan RGTI Tetap Nomor Satu Bukan Nomor Satu Konreksi Dan Global TV Dan Bisa Manju Terbaik Lagi Dan Buka Semua Yang Terkait Dengan Tidak Dini Kita Baik Produksinya Baik 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 Musiknya Dan Baik Buka Sesuai Kep Bisa Tunggu Ya Saya Rasa Cepuk Sekian Dari Saya Terima Kasih Saya Penasih Saya Semoga 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 Saya masih muda-muda, dan memanfaatkan usia muda dengan sebaik-baik. Saya juga kenal muda, tidak betul, hidup cuma sekali. Ini pesan saya, saya itu sering menemui orang tua. Mohon sama saya, dulu kenapa kok saya dengar begini, dulu kenapa kok saya dengar begitu. Jangan sampai kalian bawa-bawa ngomong gitu. Artinya apa? Sekarang, introspeksi, lakukan bangun karir kalian masing-masing sebaik-baiknya. Bangun untuk kita dengan sebaik-baiknya, karena kalian juga menjadi keluarga sebaik-baiknya. Ya, siang. Terima kasih sampai siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ketar tangan Ketar tangan Ketar tangan Ketar tangan Ketar tangan Anissa Dari produksi Menurut saya sih Ramai banget ya Terus udah gitu Apa ya Jadi bisa membuat Jadi MNC Group itu Jadi lebih silaturahmi Lebih terjalin Terus juga mungkin tambah kompak lagi aja deh Pokoknya kalau misalnya kita lihat disini Seru banget Ya Terima kasih Nanti Produksi Bagus sih ya Harus lebih sering sih diadain acara kayak gini Soalnya Mengikat silaturahmi juga Jadi kan kita antar televisi Bisa bareng-bareng MNC Group Ini kan kita soalnya kerja-kerja grup ya Ya Nama saya Aziz Saya kreatif RCTI Menurut saya lebih alat kali ini tuh seru ya Rame Cuman makanya nasi kotak Jadi kurang gimana gitu Tapi overall asik kok Thank you RCTI Thank you all Thank you Pahate Thank you Puli Saya senang sekali ada undangan dari RCTI Saya alhamdulillah Saya berangkat dari Bandung ke sini Saya berangkat jam 3 sampai sini setengah 6 Alhamdulillah saya datang ke sini Saya langsung begitu saya ada undangan Saya senang sekali dari RCTI Terus tadi ada tantangan pusat nih dari Pak Haris Gimana Mas? Wah itu bagus sekali Itu memang untuk apa Kita apa Untuk pelajari lagi gitu ya Harus fisiknya harus begitu Itu terima kasih Sama saya betul Mbak Haris itu ya Saya terima kasih gitu Saya lebih semangat gitu Kalau ada pusat lagi Saya jadi apa namanya Jadi pengen lagi gitu Mas gimana Mas tadi Mas ditantang pusat Pak Haris Ya pertama-tama saya kurang jelas Apa aja gitu Saya disuruh siap Ya kata saya Siap aja gitu Ternyata saya suruh dipusap Ternyata ya saya jalanin Itu memang dulu kita Dididik dan dibina juga semacam itu Jadi kita udah biasa Kalau hal semacam itu Ternyata kita masih kuat juga Di usia yang agak-agak tua gitu Mas, thank you ya Oke Tujuan dari acara halal bihalal ini Tentunya ini bagian yang memang Tiap tahun harus kita lakukan Kebetulan di kompleks Kebonjuru ini kan Kantor besar Ada RCTI Ada Global TV Ada juga unit-unit yang lain Jadi melibatkan 4.000 karyawan lebih Di sini Jadi kami lakukan halal bihalal Di samping juga tentunya Saya senang sekali bisa bertemu Dengan mereka Sekaligus mengupdate Ya perkembangan daripada Grup kita Khususnya yang terkait dengan televisi Nah hari ini kan dilakukan Reshuffle nih Pak Salah satunya Menteri Ekonomi Apa yang harus dilakukan segera Oleh Menteri Ekonomi yang baru nih Untuk memperbaiki ekonominya Yang harus dilakukan itu Bagaimana investasi bisa Masuk Secepat-cepatnya Dan sebanyak-banyaknya Dalam bentuk apapun Baik dalam bentuk Melalui pasar modal Baik dalam bentuk investasi Di sektor real Atau investasi lain Kita perlu dana masuk Supaya aktivitas dunia usaha ini Bisa berjalan Ya sehingga Lapangan kerja Juga bisa tetap diciptakan Ya sekarang kita lihat PHK kan sudah mulai banyak Jadi tugas yang harus dilakukan itu Bagaimana investasi bisa masuk Sebanyak-banyaknya Ekspor tentu ya harus dikenjot ya Tapi kita tahu juga Dunia internasional Sekarang ini juga ekonominya Mulai melambat Ya jadi Saya sarankan Prioritas utama itu Bagaimana kita membangun Ekonomi dalam negeri kita Dengan kekuatan Dalam negeri kita Pak kalau devaluasi Iwan ini Bisa berdampak Apapun di Indonesia Sebetulnya bukan devaluasi ya Cuma kurang dari 2% Saya lebih Menyebutnya itu Depresiasi Kalau devaluasi itu kan Prosentasinya besar Dampaknya tentunya Produk-produk dari Cina Akan lebih kompetitif Ya yang pertama Jadi ekspor mereka Mungkin bisa akan meningkat Jadi secara Persaingan ya Buat Indonesia Kurang positif Kemudian Ini juga akan Memperlambat Bagi Amerika Tentunya Untuk menaikkan Suku bunga Berkansel seperti itu Jadi sebetulnya dari Konteks likuiditas Di dunia internasional Ya positif Mestinya Terus langkah apa yang harus Disiapkan pemerintah Untuk mengantisipasi hal ini Untuk mengantisipasi hal ini Ya kita harus Berpikir bagaimana Bisa tetap bersaing Di dunia internasional Karena dengan Iwan Lebih murah Tentunya akan Produk mereka bisa Lebih bersaing Bagaimana kita juga Bisa tetap bersaing Ini penting sekali Makanya Peranan Menteri Perdagangan Menteri Pendudustrian Menteri Perekonomian ya Khusususnya itu Sangat penting Untuk bisa cepat Tanggap Mengantisipasi Perubahan ini Bagaimana pengalaman Dengan produk ekspor Indonesia Ya kalau Indonesia juga Turun Nilai tukarnya Dan tidak berubah Ya gak ada masalah Tapi kalau Indonesia Terpertahan Ya Indonesia akan Lebih mahal dari Iwan Sehingga ya Barang kita akan Kurang kompetitif Dianggap mereka Lebih mahal Tapi saya lihat kan Kita ada penurunan juga Jadi secara Komparatif Mestinya Tidak Banyak berbeda Kalau dari sisi ekspor Kita ke China Terima kasih Pak Ya baik Terima kasih Pak 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 Terima kasih Pak